Intro Hari ini kita belajar dari Masmur Pasal yang ke 103 ayat yang kedua disitu dijelaskan bahwa Hai jiwaku pujilah Tuhan Apakah yang dimaksud dengan jiwa itu? Jiwa itu adalah pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan Disitu dilaporkan bahwa Hai jiwaku pujilah Tuhan Dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita memuji Tuhan Pujilah Tuhan Hai jiwaku janganlah lupakan kebaikan Tuhan Jangan lupakan kebaikan Tuhan Apakah kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita yang pertama bahwa dia mengampuni kita Tuhan mengampuni kita itu adalah kebaikan Tuhan Lalu yang kedua apakah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Yang kedua adalah Tuhan yang menyembuhkan kita Tuhan yang memulihkan kita itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan Lalu yang berikutnya apakah kebaikan Tuhan dalam hidup kita Bahwa dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan Dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan Nah kekasih Tuhan mari kita belajar hari ini untuk boleh memuji Tuhan Dengan segenap hati kita dengan segenap jiwa kita Karena Tuhan mengingatkan kita Pujilah Tuhan Hai jiwaku Janganlah lupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan Pada waktu kita melihat mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan Maka dengan sendiri kita boleh memuji memuliakan Tuhan Jangan pernah kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan Dia yang sudah menyelamatkan kita Dia yang sudah memulihkan kita Dia yang sudah menyembuhkan kita Dan belajarlah memuji Tuhan Dan jangan lupakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amen Sampai jumpa